Kami awali informasi pertama dari daerah istimewa Yogyakarta. Saudara puluhan rumah di Kabupaten Kulonprogo terendam pasca hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak minggu sore hingga malam. Hujan deras mengguyur wilayah Kulonprogo membuat sungai Telogo dan sungai jaran tak mampu menampung debit air hingga meluap dan merendam sedikitnya 25 rumah di Jatingarang Kidol dan 12 rumah di Jatingarang Lor. Selain rumah warga, banjir yang menyentuh ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter ini juga sempat menutup akses jalan. Sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perabotan rumah, sepeda motor hingga hasil panen warga tak sempat diselamatkan. Pantauan Jurnalis Kompas TV pada Senin Dini Hari, banjir telah berangsur-surut. Kali itu kan terlalu dangkal, wajan-wajan penampung debit air yang utuh itu tidak mampu. Kalau yang terdampak berapa? Yang terdampak itu ada 2 ketukuan, jadi Jatingarang Kidul. Jatingarang Kidul, itu kan Jatingarang Lot ada 2 RT, banyak sekali, karena ada sekitar 2 puluhan kakak yang terdampak dengan jumlah jumlah sekitar 75-100